Gali, apakah sudah ada hasil dari pantauan hilal di Semarang, Jawa Tengah? Selamat malam, baru saja telah berlangsung proses pembantauan hilal di Semarang atau lipatannya di UIN Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah. Dan memang jika kita simak dari pemaparan para petugas yang melakukan pembantauan hilal di tempat ini, tadi kemungkinan besar hilal di sini tidak terlihat karena cuaca mendung dan terlebih ketika diamati ini ketinggian derajatnya juga tidak memenuhi kriteria dari Mabim setinggi 3 derajat. Namun untuk mengetahui lebih tepatnya seperti apa pembantauan hilal di UIN Wali Songo, saat ini sudah bergabung bersama kami Ahmad Sivaulanam yang merupakan Kepala Observatorium dan Planotorium UIN Wali Songo, Semarang. Selamat malam, Pak. Boleh dijelaskan, Pak, seperti apa proses pembantauan hilal di UIN Wali Songo, Semarang mulai dari sesi pertama tadi hingga malam hari ini. Oke, baik, terima kasih. melalui simulasi melalui planet Arumi. Dan ini betul-betul menarik yang tidak ada di tempat lain. Nah setelah cukup, hampir setengah jam kita jelaskan situasinya, lalu kemudian kita ajak para pantusias yang melakukan Ruyatul Hilal, termasuk dari tetamu itu, kita untuk melakukan Ruyatul Hilal menggunakan dua teropong yang pada sore hari ini tadi kita sudah lakukan bersama-sama hingga sampai pada gilirnya pada huruf. Dan ternyata memang hingga pada momentum terakhir pengamatan Hilal, tidak satu pun di antara kami yang berhasil melihat Hilal, karena memang ada dua faktor, yang pertama memang sangat rendahnya Hilal itu sendiri, sangat rendah, selaligus juga sangat terdup, kemudian belum memenuhi kriteria Imkan Ruyat yang disepakati oleh Mabim. Yang kedua juga ada faktor ufuk, yaitu ufuk atau horizon kita memang banyak sekali gangguan fisisnya berupa mendung yang tebal, luar biasa. Jadi itulah faktor yang kemudian kita pada sore hari ini, kita tidak berhasil melihat Hilal. Seperti itu, Pak. Baik, dan pemantauan Hilal tahun ini kan juga dilakukan di berbagai titik di Indonesia, dan apakah sudah mendapat laporan dari titik lainnya seperti itu, Pak? Sebetulnya secara nasional kita juga melakukan Ruti Hilal bersama dengan beberapa observatory yang lain yang tersebar di seluruh pelosok tanah air yang lebih dari 60 titik ya. Nah, tetapi faktanya hingga sampai pada akhir yang terutama kan di daerah-daerah timur memang ini faktanya di Indonesia terbalas jadi dua. Ada yang situasi Hilalnya memang setelah huruf atau terbenarnya matahari, Hilal tiba-tiba ufuk. Ada sebagian Indonesia bagian barat itu Indonesia bagian barat mulai dari termasuk WIB yang gunakan itu ada yang sudah di atas ufuk. Tetapi dari sekian pemantauan itu belum ada hingga sampai sekarang, terutama dari wilayah timur hingga di tengah, belum ada kesaksian yang masuk melalui jejaring kami yang melaporkan berhasil melalui Hilal, termasuk yang di Wali Songo, Semarang gitu. Berarti kalau tidak memenuhi kerja-kerja dari Mabim ini, kemungkinan akan digelar awal Ramadan ini besok selasa 12 Maret itu ya, Pak? Secara konsekuensi dari standar kriteria M.T. adalah kalau memang ini ternyata tidak ada satupun yang melihat Hilal, maka sesungguhnya menurut kriteria ini, maka tentu saja kita harus menggenapkan syakban menjadi 30 yang artinya kita akan memulai puasa pada lusa hari. Jadi insya Allah kita akan melalui tanggal 12 EI, itu pun kita sekali lagi tidak mengumumkan sendiri, kita harus mengikuti apa yang diputuskan oleh Menteri Agama, oleh Sidang Isbah. Tetapi menurut data yang kita punya, karena sudah meratifikasi ketentuan atau kriteria M.K. Nuriyah Mabim, saya kira hampir bisa dibaca, keputusan Menteri Agama akan bisa kita pastikan tanggal 12 selawal Ramadan, karena memang tidak satupun Hilal memenuhi kriteria dan juga tidak ada yang melihat sama sekali. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Dan itu tadi pemeriksa wawancara kami bersama Ahmad Sivaul Hanam, yang merupakan Kepala Planetarium dan Observatorium Uin Walisongo. Dan memang dari hasil pantauan Hilal di Semarang pada petang saat ini, memang Hilal tidak terlihat karena ketinggian derajatnya tidak memenuhi kriteria dari Mabim, di mana ketinggian Hilalnya ini hanya mencapai 0,6 derajat dengan elokasi 2 derajat. Dan untuk sementara, demikian yang dapat kami laporkan dari Semarang Jawa Tengah kembali ke studio. Baik, jadi Hilal juga tidak terlihat di Semarang Jawa Tengah. Terima kasih Galisa Putra dan sebelumnya juga Darif Kinafis. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!